Satres Krim Polres Karawang menangkap dua pria yang diduga merupakan pelaku pengoplosan gas tabung subsidi ketabung gas LPG komersil, Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengungkapkan dua pelaku yaknila 26 dan DH 38 ditangkap, sementara itu satu pelaku utama berinisial D masih buron. Ketika polisi melakukan penggerebekan, kata Wirdanto, benar saja, dua pelaku tertangkap basah tengah memindahkan isi gas tabung subsidi ke dalam tabung gas 12 kg dan tabung gas 5,5 kg. Kilogram, para pelaku itu telah beroperasi mengoplos isi tabung gas subsidi ke tabung gas komersil selama kurang lebih satu tahun. Mereka menyewa bengkel mobil sebagai kamuflase untuk mendapatkan gas-gas tabung bersubsidi. Mereka berkeliling membelinya di warung-warung kelontong yang menjualnya, sementara itu Polres Karawang masih melakukan pengembangan dugaan agen gas subsidi yang bekerja sama dengan komplotan tersebut, untuk pasal yang disangkakan yakni pasal 50 Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan ancaman denda 6 miliar rupiah. Yaitu gas subsidi 3 kg itu sebanyak 90 tabung, kemudian ada yang 5,5 kg 6 tabung, dan yang 12 kg 25 tabung. Sejumlah pipa besi, kemudian timbangan digital, serta mobil Mitsubishi L300 warna hitam. Ada pun pasal yang kami sangkakan yaitu adalah pasal 50 Undang-Undang Tentang Migas yang sudah diperbarui dari pasal 40 untuk Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 6 miliar rupiah. Untuk yang 5,5 kg itu dijualnya sampai dengan 70 ribu, 70 ribu per kilo. Jadi kerugian negara yang diderita itu bisa mencapai ratusan juta selama satu tahun ini. Ada pun tersangka yang kami amankan yaitu adalah pelaku yang menyuntik langsung, yaitu dengan inisial EA, ini adalah warga dari Kabupaten Subang, umur 26 tahun, pekerjaannya tidak jelas ya, pekerjaannya serabutan. Dan kemudian LSKDH umur 38 tahun yang ikut membantu proses penyuntikan tabung gas LPG ini. Saat ini kami masih melakukan pengejaran terhadap satu orang tersangka yang menyewa atau yang memfasilitasi lokasi ini. Dengan inisial D yang kami harapkan dalam waktu dekat yang bersangkutan bisa menyerahkan diri ataupun kami akan melakukan penangkapan. Dan agen-agen resmi termasuknya juga tadi satu tersangka yang masih dalam pengejaran. Dan cara menyuntikannya gimana, Dan? Kalau posnya orang mana, Dan? Kenapa? Pemilik. Pemiliknya. Ya ini yang masih dalam penyelidikan ya, saat ini masih dalam penyelidikan kami belum mendapatkan identitasnya yang jelas orang mana, tapi kami sudah dapat identitasnya namanya siapa dan saat ini dalam pengejaran. Dan penyuntikannya itu dia pakai alat atau gimana? Ya ada, menggunakan alat semuanya. Rawan indakan gak, Dan? Kenapa? Rawan indakan gak? Ya semua pasti akan rawan kalau menyangkut gas ya, apabila tidak dilakukan dengan SUV yang tepat dan memang itu kan melanggar hukum. Harus menggunakan alat yang memang memadai. Pesan akurat terapakannya? Sebagai memfasilitasi termasuk pemodal. Jadi untuk memperoleh dari tabung gas 3 kilonya itu, modusnya adalah membeli dari warung-warung. Membeli dari warung-warung, kemudian di satu, di Kecamatan Jambai Barat dan termasuk sekitarnya juga. Distribusinya ke warung-warung juga. Distribusinya ke warung-warung juga. Tersangka mendapatkan tabung ini dari mana, dari agen resmi atau gimana? Nah saat ini kami masih dalam pengembangan. Saya masih dalam pengembangan, namun hasil pengakuan dari tersangka yang bersangkutan membeli secara satuan. Eceran, satuan-eceran dari warung-warung terdekat. Sampai dia juga mengeksplor di beberapa kecamatan yang lain juga untuk membeli tabung ini. Dan kemudian menjualnya yang 12 kilo dengan lima sengah pun juga di eceran tersebut. Saatnya, masyarakat bisa memberikan informasi kepada kami terkait penyalahgunaan barang-barang bersubsidi, khususnya yang gas LPG ini, karena ini menyangkut hajat hidup kurang banyak, jangan sampai disalahgunakan, dan apabila memang menjadi agen resmi, akan melaksanakan sesuai dengan SOP dan kemudian jangan sampai ada pelanggaran hukum. Kami menghibur kepada masyarakat untuk menginformasikan apabila ada praktek-praktek yang serupa di wilayah Kabupaten Karawang, untuk kami telah lanjutkan dengan proses hukum. Oke? Oke, makasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!